Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pendukung keputusan atau decision support system yaitu pada konsep GDSS. Konsep GDSS atau dikena dengan istilahnya group decision support system atau sistem pendukung keputusan berkelompok ini merupakan satu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat di dalam satu tugas atau untuk mencapai satu tujuan secara bersama-sama menyediakan interface bagi satu lingkungan yang digunakan secara bersama. Nah, jika dilihat dari ukuran kelompok dan lokasi untuk menentukan lingkungan GDSS dan sini ada ukuran kelompok itu ada dua, misalkan ukuran kelompok kecil dan besar ukuran kelompok kecil ini pada tatap buka membutuhkan satu ruang keputusan dan untuk kelompok besar membutuhkan satu ruang pertemuan legislatif dan jika pengambilan keputusan ini tersebar orang-orangnya bahkan pada ukuran kelompok kecil ini membutuhkan jaringan keputusan setempat sedangkan untuk ukuran kelompok besar itu membutuhkan konferensi bermedia komputer peran dari DSS ini adalah pada grup apa GDSS tadi adalah untuk memecahkan satu masalah di mana decision support system ini dapat memperluas hubungan manager di dalam pemecahan masalah karena decision support system diselesaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus manager pada kelompok kecil dan kelompok besar tadi nah pengaturan lingkungan dari grup decision support system contohnya ini pada rapat komputer itu dibutuhkan ruang keputusan dan jaringan keputusan setempat dan membutuhkan ruang pertemuan legislatif dan dibutuhkan konferensi bermedia komputer nah dari GDSS ini menghasilkan satu keputusan yang tadi untuk pemecahan masalah di mana itu keputusan yang diambil ada dua itu ada keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram keputusan terprogram ini dibuat menurut kebiasaan aturan prosedur tertulis maupun tidak tertulis nah ini biasanya ini bersifat rutin dan berulang-ulang kemudian keputusan tak terprogram atau dikenal dengan tidak terstruktur itu mengenai masalah khusus khas atau yang tidak biasa kemudian kebijakannya juga kadang belum bisa terjawab contohnya tipe keputusannya adalah pengalokasian sumber daya oke itu tadi pembahasan tentang GDSS secara singkat selamat menikmati